Pemirsa Komisi Pemilihan Umum melaporkan penyebaran berita bohong terkait temuan tujuh kontainer berisi surat suara yang telah dicoblos kepada Bares Krim Pori. KPU meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini dan menghukum pihak yang sengaja membuat dan menyebar luaskan berita bohong. Ketua KPU Arief Budiman bersama dengan jajaran Komisioner KPU mendatangi Bares Krim Pori untuk membuat laporan terkait berita bohong yang beredar. Arief menyebutkan bahwa KPU akan mengusut tuntas pihak-pihak yang membuat resah masyarakat dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Sejumlah barang bukti yang memperkuat laporan KPU juga disertakan. Di antaranya berupa rekaman suara yang menyebutkan adanya 70 juta surat suara yang sudah tercoblos pada pasangan calon nomor urut 01 serta sejumlah gambar dan tulisan. Sebelumnya KPU juga telah melakukan pelaporan pada Bares Krim Pori melalui sambungan telpon. Maka kalau ada ancaman-ancaman tindakan-tindakan yang mengganggu jalannya pemilu maka KPU akan melawan. Nah tadi malam kami mendapat banyak informasi tentang dugaan adanya 7 kontainer yang katanya ada surat suara untuk pemilu yang sudah ditoblos. Dan kami sudah buktikan bahwa berita itu tidak benar. Maka hari ini kami akan melaporkan kepada Bares Krim untuk ditindaklanjuti dan ditangkap siapa yang menyebarkan isu yang tidak benar tersebut. Jadi itu tujuan kami kesini hari ini. Mudah-mudahan bisa ditindak secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan membuat pemilu kita bisa berlangsung luber dan curjit.